Sebanyak 1,6 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Balikpapan, Kalimantan Timur, ditimbun untuk dibawa dan dijual kembali ke Kalimantan Selatan. Tiga orang pelaku penimbunan telah diamankan Polresta Balikpapan, usai pengungkapan kasus oleh Satgas Pangan Kota Balikpapan. Kanit tindak pidana tertentu Polresta Balikpapan, Ibda Wirawan Trisnadi, pada Rabu 13 Maret mengatakan, pelaku mengumpulkan beras-beras bulog dari beberapa penjual di Balikpapan yang dibeli dengan harga eceran tertinggi Rp11.500. Beras SPHP bulog yang terdiri dari 28 karung kemasan 50 kg dan 50 karung kemasan 5 kg tersebut, akan dijual kembali di daerah asal pelaku dengan harga lebih mahal, yaitu Rp14.000. Para tersangka ini, masing-masing memiliki perannya masing-masing. Pertama, ada yang selaku mencari link di Balikpapan. Dalam hal ini, link ini mencari mitra-mitra yang mau menjual beras bulognya dalam jumlah banyak, nomor pertama. Kemudian, TSK kedua, ada yang berperannya itu sebagai juru bayar. Kemudian, peran yang ketiga, selaku pemodal atau memang dalam hal ini, jatuhnya bos bisnisnya lah. Selain tumpukan karung beras yang telah ditimbun, polisi mengamankan satu unit mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut beras tersebut ke Kalimantan Selatan. Pelaku dijerat dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selamat menikmati.